Halo sahabat pikmen, balik lagi di Stapak TV Kali ini kita mau buat sebuah konten Question, pertanyaan sama pemain-pemain Stapak Kalian bisa bertanya melalui instastorynya Stapak Nah kali ini kita mau bertanya-tanya bersama Rizky F&B Kita bertanya-tanya nanti pas udah sampai di hotel Oke Sekarang kita mau naik pesawat Dan sampai bertemu nanti Oke sobat pikmen, sekarang gue udah sampai di hotel Dan sekarang gue mau masuk kamarnya Rizky F&B Dan ini dia kamarnya Rizky F&B Kita ketok Wah, siap yang buka nih Wah, Rizky F&B lagi ngapain nih Wah, main game Oke, sepatunya Rizky F&B Banyak juga ya Oke Kalau sepatu kan emang harus bawa minimal seginilah Sepatu-sepatu jalan 2 Ada apa nih? Mau tanya-tanya kak Oke, sekarang Kita mau lihat kopernya boleh nggak kak? Ya, gini aja nih Ini yang dibawa kan nih? Wah Baju, selana, kaos Kaosnya paling kaos-kaos aspak Tuh, ini sleeve Ini sleeve-sleeve buat tanding Itu mama putih tuh, ya kan? Udah apa nih? Udah apa lagi tuh? Parfum Ini wax yang bikin rambut saya tetap bertahan selama pertandingan Ada kartu-kartu basket Wah Rizky saya sendiri Oke Kak Yes Sekarang kan Gue punya konten baru nih Setapak deh Oke Tanyaan-pertanyaan Fans kepada Kak Rizky F&B Oke Sekarang kita tanya aja langsung ya Sip Sobat Techman Sekarang gue lagi bersama Rizky F&B Yang tadi Kita ketok pintunya Dan yang ngebuka Agassi Sebagai junior yang baik Agassi membukakan PIM tuh ya Kirain siapa? Oke Pertanyaan Kalian Sudah disaring Dari Instastory Thank you banget Thank you banget buat semua pertanyaan-pertanyaannya Banyak banget ya Cuman Nggak mungkin lah Kita jawab semua aja deh ya Soalnya kalau dijawab semua bisa Ini kita Milih random Dan Ini yang kita pilih Yang Bisa kita Kembangin lagi Pertanyaan kalian Dan Kalian nontonnya lebih enjoy lagi Oke Kita tanya pertanyaan pertama Ini banyak pertanyaan soal Nomor punggung Kenapa sih Pakai nomor 10? Nomor 10 Sejujurnya ya Nggak ada alesannya Sampai sekali Nggak ada alesannya Jadi waktu itu Waktu Gue main di SD Waktu itu SD Gue kelas 5 Atau kelas 6 Begitu gue lupa Gue kepilih tim Tim basket SD gue Dulu SD Kencana Terus Dan disitu Kebetulan nomor yang masih sisa Kebetulan nomor 10 aja Jadi yaudah Gue pake aja gitu Dan kita Menang 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 Dan Akhirnya pas mau masuk SMP SMP kelas 1 Eh SMP kelas 2 Waktu gue main Terus gue ganti nomor Nggak tau sugesti atau apa Gue main jelek banget Itu pertama kali Gue kayak tuken nomor Dan gue Ya waktu itu masih kecil lah Masih bodoh lah gitu Istilahnya Jadi gue mikirnya Mungkin gara-gara nomor ya Akhirnya gue ganti ke nomor 10 lagi Dan Ya Percaya nggak percaya Taunya malah main bagus lagi Akhirnya gue Sampai ke SMA Kebawa aja Sugestinya Terus waktu gue pertama kali masuk ASPAK Saat itu ada pemain Yang makin nomor 10 Namanya Semua pasti tau Mr. Mario Waiseng Seorang legenda basket Legenda basket Indonesia Ya kan Saat itu dia masih bermain di ASPAK Saat itu Dan Saya masih di ASPAK Junior Dia salah satu pemain yang paling gue fans juga Dan akhirnya Dia Memilih buat pindah Klub Dan di saat itu pula Di saat yang bersamaan Gue dipanggil untuk masuk ke tim ASPAK Dan kebetulan Nggak tau kenapa Jadi Itu coincidence atau gimana Ternyata Disitulah waktunya gue masuk ASPAK Dan nomor 10 Kosong Kebetulan Akhirnya Nonton subasa Subasa Kan rata-rata Pemain bintang itu nomor 10 Semua Akhirnya dari situ Ternyata bukan ya Oke Pertanyaan selanjutnya Gimana Awal mulanya Masuk Setapak Sekarang namanya Setapak Dulu namanya ASPAK Dan momen apa yang terbaik Buat Kean Rizky Pertama masuk ASPAK Itu saat itu Yang tadi saya bilang juga Cuman saat itu Momennya itu saya Setelah dari PON PON DKI Bukan olahraga nasional Itu PON tahun 2008 Saya ikut seleksi PON Dari tahun 2006 Itu kita seleksi 3 tahun Kita bersiapkan buat PON Setelah Tapi sebelumnya itu pun Saya main di ASPAK Junior Jadi emang Saya udah ada di ASPAK Junior duluan Bersama pelatih Beberapa pelatih Yang akhirnya Masuk ke ASPAK Senior Bareng juga sama saya Oke Ada Bang Ruspin Kak Prasetyo Dan beberapa pelatih lagi gitu Dan itu Jadi momen yang sangat Membanggakan lah Buat saya Dari ASPAK Junior Bisa nembus ke ASPAK Senior Gitu kan Tahun 2008 Setelah selesai PON PON DKI Saat itu 2008 Saya bermain bersama Pringgur Gowo Mario Grungan Saferius Prawiro Gitu Dan lain-lain Setelah itu Saya dimasuk ke ASPAK Kalau momen terbaik Momen terbaik ya Pastilah Saat kita juara Waktu itu 2013 sama 2014 Wow Back to back itu Waktu itu ya Momen Momen Setelah itu mungkin Momen terbaik saya ya Tahun pertama saya di ASPAK Waktu itu 2008 Musim 2008-2009 Saat itu kita mulai Dengan pemain muda-muda semua Pemain all star kita Tiga orang baru keluar Andre Kayana Mas Andi Batam Mario Usang Semua baru keluar Dan kita bisa nembus Sampai ke final 2009 Itu juga Menjadi salah satu Momen terbaik Keren banget Dia juga Pernah merasakan Mainnya Bukan di Nasional aja Tapi di Internasional Di Vibat 3X3 Nah Itu Pastikan Ada Lawan-lawan Yang besar-besar Itu Cara jaganya Gimana sih Vibat 3X3 Ini merupakan Salah satu Event Atau ajang Yang paling Apa ya Menurut saya Salah satu Rezeki terbesar Buat saya Di dunia basket Saya bersama Tim saya Waktu itu Ramadhani Pinton Dan juga Wijaya Saputra Kita waktu itu Emang bisa Akhirnya Nengbus ke Pertandingan ajang Internasional Melalui Vibat 3X3 Ini 3x3 Saat itu Kalau untuk Menjaga pemain Besar Gimana Kita harus Kalah-kalan Sebenarnya Kita harus Cerdik-cerdik Soalnya Ngandelin fisik Kita kalah Kalau ngandelin Napas pun Mereka Gede-gede Kuat-kuat Fisiknya Bagus-bagus Jadi kita Mesti Cerdik-cerdik Aja Kita Mesti Pinter-pinter Pergunain Apapun Yang kita Punyalah Speed Jumping ability Atau Strength Itu harus Kita gunain Yang paling penting Kita harus gunain Mesti Pinter Kita harus gunain Otak kita Soalnya Kita Pada Di atas Kertas Kita udah kalah Cuma Kalau selama Kita ada Otak Dan hati Kita mau Main Pasti Bisa Itu Kalau Mau jadi Pemain Mesti Pinter Juga Nggak Sekedar Otak Doang Tapi Mesti Semaah Betul Kan udah lama Ikut Ikut Pertandingan Dari Tahun 2009 2008 Masuknya 2008 Sekarang Udah 2019 Itu Udah Banyak Ketauan Ketauan Umurnya Nah Pasti Banyak Main Kota Kota Nah Itu Kota Kota Mana Yang Paling Berkesan Dan Setiap Kota Ada Fans Arti Fans Itu Apa Fans Kita Namanya Pac-Man Artinya Pac-Man Itu Buat Rizky FNB Apakah Satu Kota Kota Yang Paling Berkesan Dari Sisi Apa Dulu Kuliner Atau Fans Kalau Dari Sisi Fans Pasti Jogja Karena Bukannya Gak Gimana Sama Fans Di Kota Lain Fans Fans Seluruh Fans Pac-Man Kita Jogja Soalnya Kita Ada Memory Saat Itu Yang Saya Bilang Juara Dua Kali Back Back To Back Dua 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 UN Jadi Kita Ada Ikatan Emosional Jadi Sampai Saat Ini Kalau Kita Main Di Jogja Pasti Rame Pasti Berisik Dan Itu Top Biasanya Si Full Ya Untuk Artifact Men Itu Merupakan Men Menjadi Supporter Baris Baris Paling Depan Buat Klub Kita Gitu Kalau Buat Pribadi Saya Pastikan Orang Tua Istri Dan Keluarga Seluruh Keluarga Itu Merupakan Motivator Nomor Satu Bagi Pribadi Tapi Kalau Bagi Tim Barisan Supporter Barisan Motivator Buat Klub Kita Nomor Satu Itu Pasti Dari Pac-Man Karena Dan Gue Udah Ngerasain Di Saat Aspak Lagi Juara Di Saat Aspak Lagi Kalah Mereka Selalu Ada Disamping Kita Jadi Walaupun Kita Kalah Pun Mereka Tetap Rame Dateng Dan Mereka Selalu Ngasih Tepuk Tangan Dan Selalu Support Kita Walaupun Kita Kalah Itu The Best Feeling In The Thank you Ya Pac-Man Yang udah Dukung Terus Dimanapun Kita Berada Dan Apapun Dan Apapun Keadaan Kita Tetap Ada Nah Kan Tadi Ngomong Soal Fans Nah Kalau Kuliner Ya Aduh Mane Ya Sekarang Saya Lagi Suka Makanan Pedas Jadi Mungkin Jawanya Rada Ketimur Bukan Jawa Tengah Kalau Buat Makanan Gitu Ya Soalnya Saya Lagi Suka Makanan Pedas Gitu Jadi Kalau Di Jawa Tengah Rada Manis Tapi Enak Jawa Tengah Cuma Sambel 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 Lebih Mantep Di Jawa Timur Jawa Timur Lebih Tengah 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 Surabaya Surabaya Makanannya Oke Pertanyaan Terakhir Nah Ini pertanyaan Terakhir Ini Banyak Juga Yang Nanya Ini Simpel Si Pertanyaannya Pemain NBA Dan Pemain Indonesia Yang Difaklorikan Oleh Rizky Fendi Siapa Pemain NBA Kalau Pertama Kita Mulai Dari Pemain NBA Kalau Dari Pemain NBA Mungkin Kalau Para Followers Instagram Saya Mungkin Sudah Pada Tahu Saya Seorang Big Fans Lebron James Tapi Sepatunya Lebron James Lian Ya Engga Kebetulan Kaki kurang Cocok Sapatunya Jadi Ya Cocok Aja Gitu Kan Jadi Kalau Saya Seorang Fans Ya Boleh Dibilang Die Hard Fans Lebron James Cuma Kalau Buat Itu Yang Sekarang Masih Bermain Kalau Buat Yang Dulu Masih Yang Udah Nggak Bermain Saya Seorang Fans Dari Kayanya Semua Pemain Basket Nggak Mungkin Nggak Ngefans Michael Jordan Satu Tidak MG Tapi Di Luar Dari Saya Seorang Fans Dari Tracy McGrady Yo One Of The Best Ball Handler In The World Untuk Di Indonesia Ya Di Indonesia Kalau Untuk Yang Di Indonesia Yang Udah Nggak Bermain Saya Dulu Seorang Fans Berat Dari Mas Romy Gepeng Chandra Dan Riko Hantono Itu Seorang Legend Dari Aspak Setapak Dulu Aduh Itu Seorang Legend Itu Luar Biasa Mereka Berdua On And Off The Court Mereka Udah Alhamdulillah Ya Dulu Pernah Masih Sepet Ngerasain Satu Tahun Bermain Bersama Mereka Sama Mas Rinaldo Juga Sama Mas Almarhum Haris Warzono Juga Mas Sampai Bermain Gitu Dan Emang Mereka Berdua Top Mereka Di Dalam Lapangan Hebat Di Luar Lapangan Juga Top Kalo Buat Pemain Indonesia Yang Masih Bermain Kayaknya Sekarang Saya Lagi Ngefans Sama Seorang Widyata Putra Teja A.K.A. Mr. Socky Halo Halo Mr. Socky Halo Halo Itu Itu Fix Dia yang paling saya Kefans Kefans Kemen muda Lagi Oke Ini semua pertanyaan Sudah dijawab Sama Miss KFND Oke Thank you Kak Thank you Thank you Udah gangguin Thank you Semua buat Teman-teman Pac-Man Yang udah Mau Yang udah Mau nonton Video ini Semoga dukung Terus Buat Setapak Berakhir Sudah Kita Bincang-bincang Sama Rizky Fendi Dan Gue nanti Pengen Tanya-tanya Lagi Sama Siapa Kalian Tunggu Di Instastory Kalian Tanya Di Instastory Akan Kita Tanyakan Ke Orangnya Oke Berakhir Sudah Video ini Jangan lupa Like Comment And Share Video ini Sampai Bertemu lagi Di video berikutnya Bye Sampai 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 Sampai